Di dalam acara perjalanan ini hari ke-2, akan diselenggarkan pada hari ke-2, hari ke-3, hari ke-7, dan hari ke-4 yang saya ingin berjalan dengan busuk, semua menguatkan untuk peninggalan hari sehari-hari ini. Selain Dion, mungkin keluarga-keluarga sepertinya mau? Ya masih sedih sekali ya, tapi siapa namanya? Semuanya, anak-anaknya juga sudah mulai sedikit ringan kayaknya ya, walaupun masih terasa kelihatan sedih. Jadi sempat bertemu Kang itu? Oh iya, saya datang masih sempat monggol ya, beda dengan kemarin dan kemarin itu yang benar-benar kita gak ngeliat bahwa itu ikang yang saya pernah kenal gitu ya. Tapi ya itulah ikang ya, saya tahu sekali bahwa dia sangat-sangat mencintai istrinya Marisa ya. Jadi kita bisa bayangkan lah, isinya pergi secara mendadak ya sampai benar-benar kehilangan semuanya. Jadi apa yang ketahilan, Pak? Wah, ya saya acara tahilan ini selalu saya ingin ikut mendoakan lah ya, memberikan, membacakan yasin. Ya insya Allah saya juga bisa datang pada hari ketiga, gitu ya gitu akhirnya. Ada ucapan yang diwisata sama Kang Ikang gak sih, Nis? Ya, ikang tadi mengucapkan terima kasih kepada yang akhir semua untuk doanya semua ya. Tapi saya bersyukur lah melihat ikang sudah agak sedikit, sedikit, sedikit lebih baik daripada kemarin. Kemarin tuh begitu saya mendengar bahwa, apa, Marisa meninggal, ya saya kaget. Setelah saya pikir, waduh ikang, ikang itu gimana ya, ikang itu. Kalau saya bisa lihat tuh seperti, kalau kalian tahu dulu film Habibie Ainun tuh. Gimana Habibie kehilangan Ainun itu, begitulah kira-kira ikang kemarin ketika istrinya pergi. Om, sudah bercerita belum sih bagaimana rasanya kehilangan ikang-ikang? Udah, udah kemarin dia juga ngomong. Ya, begitulah. Ya, saya kenal ikang dekat ya, udah lama. Jadi dia agak, ya mencurah, apa namanya, ceritakan sedikit mengenai apa yang dia rasakan. Antara kita berdua lah, seorang lagi-lagi, gitu suami. Om, sebagai sahabat dekat nih, om ikang nih, memberikan support dan semangatnya seperti apa sih? Oh ya, saya memberikan, saya mungkin lebih tua ya, saya sudah lebih tua, berapa tahun, 8 tahun daripada ikang ya. Saya memberikan apa ya, tetap semangat, tetap kita berikan doa kepada istri tercinta ya. Dan jangan lupa, kamu masih punya tanggung jawab anak dua ini, anak wanita, jadi-jadis doainya harus menjadi tanggung jawab kamu, gitu lah kira-kira. Terima kasih. Ya, semoga Marisa diklima amal ibadahnya, dan ikang dan keluarganya, anaknya diberikan kekuatan. Terima kasih.